Terima kasih Pemirsa masih di Dama Indonesia aku dengan tema kita yang sangat menarik sekali pada siang hari ini yaitu perbedaan adalah sunatullah. Nah segmen ini kita akan buka tanya jawab yang nanti insya Allah akan dijawab oleh guru-guru kita. Sudah ada rekan saya Ismi sudah bersama jamaah dengan pertanyaannya. Silahkan Ismi. Baik terima kasih Mas Sofian. Di sini Ismi sudah bersama salah satu jamaah tentunya sudah memiliki pertanyaan. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik dengan siapa? Dengan Ibu Yulita. Ibu Yulita silahkan pertanyaannya. Pertanyaan saya singkat saja bagaimana menyikapi perbedaan agar tidak terjadi konflik dan silaturahmi tetap berjalan dengan baik. Baik terima kasih Ibu Yulita Mas Sofian pertanyaan yang singkat tetapi ini jawabannya juga harus dilaksanakan ya. Oke baik kita langsung saja dengarkan dari Ustazah Nida untuk menjawab pertanyaan dari Ibu Yulita. Silahkan Ustazah. Baik untuk pertanyaannya terkait bagaimana menyikapi perbedaan agar terhindar dari konflik. Baik terima kasih Ibu Yulita atas pertanyaannya. Kembali lagi bahwa perbedaan itu di antara kita sudah jelas ada. Sudah pasti ada. Bagaimana tadi yang guru kita Kekholil Nafi sampaikan bahwa tidak perlu sampai keluar rumah. Di dalam rumah pun kita berbeda. Kita punya saudara, ada tujuh saudara. Setiap kepala sama bulat, rambut sama hitam. Tapi isi kepalanya lain-lain. Maka bagaimana cara menyikapi perbedaan itu? Ya kita lebih meningkatkan saling memahami. Kita meningkatkan toleransi. Kadang-kadang maunya kita tidak sama dengan maunya saudara kita. Maka yang di atas agak turun, yang di bawah agak naik. Jadi cari garis tengahnya. Jangan sampai gara-gara perbedaan yang sebenarnya perbedaannya tidak terlalu besar. Tapi karena kita tidak memiliki toleransi, tidak mau menerima dan merasa diri kita yang paling benar. Sehingga perbedaan yang kecil akan meluap menjadi sesuatu yang besar sampai melahirkan permusuhan. Maka yang perlu kita yakini bahwa perbedaan itu insya Allah membawa rahmat buat kita semua. Baik terima kasih Ustaz Zahnida. Dan mungkin Ustaz Payagi bisa menambahkan. Nah itu tadi yang disampaikan oleh Ustaz Zahnida. Bagaimana kita menyikapi perbedaan dengan sabar. Itulah rahmat Allah atau bagian dari pasunatullah. Nah bagaimana ketika kita sebaliknya. Ketika kita mendapatkan perbedaan. Atau kita termasuk orang yang dibeda-bedakan atau dibanding-bandingkan. Ini mungkin kita harus perlu cerdas dalam menyikapi ini. Bagaimana Ustaz Payagi menyikapi hal tersebut? Ya yang pertama itu kita harus punya prinsip. Bahwa perbedaan, pandangan, pendapat itu pasti di masyarakat. Jadi tidak mungkin semuanya sama. Di situ dulu. Baru nanti yang kedua itu adalah ketika kita menyikapi itu. Satu sebenarnya konsepnya itu adalah komunikasi. Komunikasi. Komunikasi itu bahasa sederhana. Tapi sebenarnya bisa menyelesaikan dari masalah keluarga. Keluarga itu bisa bercerai. Karena suami istri itu komunikasinya mandek. Komunikasinya enggak bagus. Suami istri itu bisa bercerai. Jadi kunci segala persoalan itu bisa selesai. Komunikasi. Kalau bahasa agamanya itu silaturahmi. Kalau bahasa kerennya itu diplomasi. Jadi kalau diplomasinya bagus, silaturahminya bagus, komunikasinya bagus. Ke suami istri, ke teman, ke tetangga, ke saudara. Kemana saja kalau komunikasinya bagus. Insya Allah bisa kita menyikapi. Insya Allah Nabi sendiri mengatakan Sambungkan silaturahmi kepada orang yang memutuskan tali silaturahmi. Jadi kita yang harus bersih hati kita untuk memaafkan, menyambungkan silaturahmi kepada orang lain. Saya pikir ini lebih luar biasa. Jadi yang menyambung yang lebih luar biasa. Ini adalah sama dengan orang yang memaafkan itu lebih luar biasa. Daripada menerima maaf. Nilai-nilai ini yang harus menjadi darah daging dalam kita komunikasi. Menjaga perbedaan itu. Atau bahasa kerennya tabayun itu ya Ustaz. Baik, Ismi silahkan sudah ada jamaah yang siap dengan pertanyaan. Silahkan Ismi. Baik, Mas Afian di sini juga sudah ada pertanyaan selanjutnya. Jamaah selanjutnya yang sudah mempunyai pertanyaan. Baik ini dengan Mas siapa? Mas Wahid. Mas Wahid ya, silahkan pertanyaannya. Baik, izin bertanya. Tadi perbedaan itu toleransi dan penyimpangan itu harus diamputasi. Yang ingin ditanyakan itu bagaimana kita menghindari agar klaim kebenaran subjektif itu terhindar. Terima kasih. Baik, untuk menghindari klaim tersebut ya. Oke, ini pertanyaan ini akan dijawab oleh Kiai Haji. Kiai Haji Kholil. Ya, Kholil, silahkan. Ya, merasa benar itu penting. Karena kalau enggak merasa benar kita enggak pede. Ya, maksudnya. Tapi merasa benar sendiri menyalahkan orang lain juga salah. Yang benar bagaimana Pak? Harus pastikan yang kita lakukan adalah benar yakin benarnya. Kemudian kita jangan nyalah-nyalahkan orang lain. Tapi kita boleh menasihati orang lain kalau memang kita punya patokan, punya kerangka, punya prinsip, punya delil yang kita benar. Ada empat kunci untuk kita menjaga persatuan dan mana yang ditoleransi, mana yang diamputasi. Yang pertama itu adalah ta'aruf, saling kenal. Kenalin orang lain, kenalin diri sendiri, kenalin masalahnya, juga kenalin tentang posisi, kondisinya. Kalau sudah bisa tahu dengan ini, sudah kita tahu, kemudian kita tak fahum, saling paham. Oh ya, di sana begitu, memang yakinnya begitu. Anggaplah sekarang yang jadi perdebatan soal jihad, ada orang takut nyebut jihad. Karena jihad itu adalah teroris. Nah itu salah paham namanya, menjadi paham yang salah, akhirnya tak mau paham. Nah ini yang parah, parah ini orang yang gak mau paham. Jadi jihad itu bersungguh-sungguh untuk menegakkan kebenaran, memperoleh sesuatu yang benar, berupaya sungguh-sungguh. Itu makna jihad. Sama dengan orang yang salah menyebut kalau kafir itu jelek, yang benar non-muslim. Enggak yang tidak boleh, ngafir-ngafirin dan jelek-jelekin. Tapi di dalam Islam ada 500 lebih ayat menyebutkan kafir, tapi tidak berarti memaki, menjelekkan, menganiaya, apalagi sampai dengki. Ini tak fahum. Kalau sudah ta'aruf dan tak fahum, maka kita akan naik ke atas menjadi apa? Ta'awun, saling tolong-menolong, ini empat T ya, empat tak. Ta'awun, saling tolong-menolong di antara kita. Jadi kalau memang kita melihat orang zolim, unsur akhaka zoliman, au mazluman. Kalau dia zolim, kita tolong. Gimana cara nolongnya? Ingatin, cegah, dan kita bendung agar dia tidak zolim. Au mazluman orang yang di zolim, ini juga kita harus jaga, jangan sampai orang di zolim. Maka kalau dalam konteks toleransi, ini kalau sekiranya masih dalam perbedaan, itu tidak ada yang penyimpangan, ya kita biarkan. Tapi kalau sudah banyak dalam konteks negara, ada orang yang ingin merongrong negara ini, ingin menghancurkan negara ini, ya kita lawan. Karena itu penyimpangan. Tapi di negara ini dia usul, kritik, oh iya, apa yang memang kritik, debat capres-cawapres itu hendaklah tokoh-tokoh, Profesor-profesor yang hadir itu hendaklah disuruh ngomong, jangan cuma ngambil undian, itu kan kritik. Tapi kalau sudah nyerang salah satu capres, itu enggak boleh, enggak boleh nyerang jelek-jelekin, itu namanya ta'awun. Dari situ ada namanya takaful. Tak yang terakhir adalah saling melindungi, kita begini ini ingin melindungi bangsa. Kenapa? Biar bangsa dapat edukasi ketika mendengarkan debat capres-cawapres. Enggak boleh nyerang salah satu, tapi kita membangun dengan kritik kita, itu penting. Karena itu sumbangsi kita, apalagi seperti kita Ustadz. Calon juga enggak, tim kampanye juga enggak, apa yang bisa kita lakukan? Sumbangsi pemikiran bagaimana masyarakat mendapat edukasi dari yang lain. Jadi kalau ada tiga ta' ini kita akan menguatkan bagaimana persaudaraan kita dan persatuan bangsa ini. Masya Allah, empat ta' ya. Ta'aruf, ta'fahum, ta'awun, ta'kaful. Nah ini perlu dicatat sekali masyal, di caps lock gitu ya. Baik pemirsa, kita masih ada satu segmen lagi untuk sesi tanya jawab. Tetaplah bersama kami di Damai Indonesia Aku. Terima kasih. Terima kasih.